halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah seluruh go ya balik lagi di channel saya noven dnn jadi kali ini saya mau memberitahu ya yang belum tahu 12 jenis burung poxai serta harganya dan ciri fisiknya ya jadi burung poxai ini banyak sekali bisa diperlihatkan di Indonesia karena keunikan suaranya ya setelur go dari suara dan dari fisiknya oke enggak usah lama-lama biar enggak kebanyakan pacot kita mulai dari poxai yang pertama yang pertama itu poxai jambul ya poxai jambul atau garulak leukolopus burung jenis pokoknya yang pertama ini ya jambul itu kenapa bisa disebut jambul karena ada jambul-jambul ya di atas-atasnya itu juga ada jamburnya memiliki warna coklat di bagian buruk punggung dan sayapnya ya setelur-setelur go jadi fisiknya seperti itu dengan paru berwarna hitam memiliki mata yang bersinar tubuh poxai jambur kekar besar daripada poxai lainnya ya jenis burung poxai jambur dikenal bernama ya latin leukolopus ya seperti yang tadi saya bilang hidup berkelompok kecil dengan lingkungan hutan yang dipenuhi semak sangat belukar poxai jambul putih biasanya juga suka hidup di area yang penuh oleh pohon bambu setelur-setelur go buat harga poxai jambul putih terbilang cukup terjangkau ya kisaran harga 1 juta ya dengan nomin tersebut kalian sudah bisa beli poxai jambul tapi beda harga ya tergantung kalau poxai sudah gacor mungkin harganya itu bisa berbeda-beda ya setelur go buat penyebarannya ya penyebaran roh jambul ini ada di Sumatera ya setelur-setelur go berikutnya yang kedua poxai Hongkong ya jenis poxai Hongkong ini atau garurak sinensis ini cukup dikenal pada tahun 1990-an jadi fisik poxai Hongkong dengan faktor tubuh yang besar dengan warna hitam di seluruh bagian bulu tubuh ya sayap ekor dan ada sedikit warna putih di bagian leher ya kaya warna koreng-koreng yang ini pibi ya mempunyai mata hitam yang tajam ya buat harganya burung ini tuh sekitaran tiga juta tiga ratus ribu rupiah ya setelur go buat yang sudah gacor itu ya kalau buat harganya bisa simak harga MH atau obyokan itu bisa simak di video saya yang lain makasih ya setelur go poxai Hongkong termasuk jenis poxai yang banyak digemari pecinta burung di Indonesia ya setelur go itu memiliki suara yang lantang dan sangat mergubur ini berhabitat di hutan yang sering kali hinggap di bagian bahan pohon itu burung jenis poxai Hongkong ini banyak penggemarnya sehingga harga poxai Hongkong pun sangat lumayan dan harganya cukup tinggi ya setelur go berikutnya itu poxai Sumatra ya ini ciri poxai Sumatra itu warnanya itu hitam ya setelur go tadi ada yang coklat dan sekarang ada yang hitam poxai Sumatra terkenal di mancanegara karena jenis poxai ini memiliki suara yang cukup indah setelur go selain itu ciri poxai Sumatra ini memilih warna putih di bagian kepala dan leher mempunyai warna hitam di bulu tubuhnya sayap hingga ekor garis hitam di bagian matanya sampai paruh menjadi identik dengan poxai Sumatra ini oke setelur go oke oke Sumatra juga mempunyai nama latinnya itu garulak bicolor ya kolor-kolor ya Hah gari habitat burung poxai Sumatra biasanya di area hutan yang cukup berindang dan buat harganya itu ya cukup murah kisaran 500.000 hingga 900.000 rupiah tergantung sudah gacol atau belum burungnya ya berikutnya itu adalah poxai Samoya atau garulak berthemi ya lompok saya ini ya sama ini burung yang hampir punah ya setelur go dipilih Indonesia sendiri bisa dikatakan dapat dihitung dengan jari petak burung poxai Samoya terbatas hanya bisa dijumpai di negara Taiwan ya karena di Indonesia sendiri sangat jarang penangkaran burung jenis poxai sama ini buat harganya itu 500.000 sampai 700.000 rupiah setelur go sama ini mempunyai ukuran panjang 27-29 cm buat ciri fisiknya mempunyai burung yang berwarna coklat terus tubuhnya ekornya berwarna sedikit merah dan pada bagian dada hingga ekor berwarna abu-abu di bagian mata terdapat selaput biru ya setelur go itu ya yang melingkar suaranya sangat merdu ya sekiranya didengarkan ya oke berikutnya kita masuk ke poxai mandarin atau poxai genting nah disini ya setelur go poxai genting dan poxai mandarin itu berbeda ya jika kalian amati dengan sesama yang pertama Oke kita mulai dari poxai genting ya atau garulak mitratus ya burung poxai genting ya itu mempunyai lingkar mata berwarna putih dan tubuh berwarna abu-abu ya itu ciri fisiknya ya dan burungnya itu kecil panjang tubuhnya hanya 22-24 cm buat harganya itu 427 ribu rupiah saja ya setelur go dan berikutnya ini adalah garulak triceria atau burung mandarin ya mandarin nah ini bedanya ini lingkar matanya itu berwarna kuning ya setelur go dan mempunyai tubuh itu panjangnya 20 hingga 25 cm panah paruhnya kuning tua sekitaran tubuh hingga ikan mempunyai warna obobu dan pada bagian mata memiliki kacamatanya berwarna kuning ya sekali lagi warnanya kuning bukan putih ya terus buat harganya itu sekitaran 425 ya sama dengan harga poxai genting ya oke berikutnya kita masuk ke poxai hitam ya poxai hitam ini memang jarang sekali peminatnya atau setahu saya jarang yang memihara ya jenis poxai hitam ini banyak dicari pencinta burung sebenarnya nama latinnya itu nama latinnya itu garulak lugubris habitat hidup sekitar pulau Sumatra ya ciri fisik burung ini jelas ya hitam semuanya dari tubuh-tubuhnya ya setelur go dan mempunyai paruh berwarna kuning dan di lingkar matanya itu ada warna biru dan buat harganya itu 300.000 rupiah saja setelur go ya cukup terjangkau dan berikutnya kita masuk ke poxai kuda poxai jarang kalau ditirah saya ya jarang itu kuda kalau disini di wilayah Kepulauan Jawa ya penyebarannya ciri fisiknya itu warnanya coklat setelur setelur go ya dengan matanya yang tajam dan paruhnya yang hitam ya buat ukuran tubuhnya itu 27 cm berwarna coklat saytun ya namanya bulu coklat paruh berwarna hitam ya sekali lagi buat harganya itu sekitaran 500.000 rupiah sampai 2,5 juta rupiah ya setelur go waduh mantap 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 harganya ya oke kemudian kita masuk ke ke delapan ya poxai mantel ya poxai mantel diberi nama latin garorak paliatus dimana burung ini populasi dan habitatnya bisa kita coba di daerah pegunungan Indonesia khususnya di pulau Sumatra wih lagi-lagi Sumatra ya itu banyak burung poxai buat harga burung poxai mantel ini 250.000 ya buat yang kacor itu bisa naik harganya dan sampai bisa 1,2 juta rupiah buat ciri fisiknya itu ada warna coklat ya dan seperti memakai jubah berwarna abu-abu setelur go dan lingkar matanya ya yang berwarna putih abu-abu ini ya setelur go berikutnya yang kesembilan itu adalah poxai lekser ya garulak monileger jenis poxai lekser ini mempunyai nama latin ya itu garulak monileger burung ini habitannya berada di daerah pegunungan dan bisa kita jumpai di berbagai negara seperti bulutan Kamboja Bangladesh China India Laos Myanmar Nepal Thailand Vietnam dan Indonesia ya juga burung poxai lekser ini cukup lumayan sekitar 1,5 juta ya setelur go mahal karena ini burung jarang ditemui dan sudah langka jadi burung lekser ini ya bisa dilihat antara lain punya warna kombinasi coklat dan putih di sekitar tubuhnya dapat garis hitam ya melingkar ini ya di bagian leher mempunyai cakaja mata selaput kuning serta warna hitam tajam di bagian matanya nah cukup ya terlalu go paham berikutnya ini kita masuk ke poxai ini ya atau namanya seperti itu lau-ging does atau garulak Ocelatus unik ya burung ini ya seris itu warna tetap buntuk-buntuk ya putih-bute lucu lah ya Oh yes pokok ini habitannya itu di wilayah bulutan Myanmar China India Nepal Harga burung boksai ini cukup mahal 1,7 juta rupiah Sampai 3 juta rupiah Buat ciri fisiknya ya Bentik-bentik di bagian tubuhnya ini Sangat indah Dan berpaduan warna coklat, hitam dan putih Boksai yang sering berikutnya Selanjutnya ini adalah Boksai Huamei Yang sering dikita seperti ini Boksai Huamei Memiliki nama latin Melodios Laohic trus Dan ini kita lihat tulisannya Burung ini termasuk Mahal terhukum spesies selangka ini Burung ini harganya 3 juta sampai 6 juta rupiah Tergantung prospek atau gacornya burung ini Buat populasi burung koksai ini Hidupnya itu di hutan yang rimbun Termasuk di pegunungan Dengan berbagai jenis pohon Jadi ini di tempat yang sangat-sangat rimbun Terus terluku Buat ciri fisik Huamei memiliki kombinasi warna coklat dan hitam Di sekitar tubuhnya Terdapat garis putih di bagian atas matanya Dan memiliki warna hitam tajam Harusnya memiliki warna kombinasi antara hitam dan kuning Dan pada saat musim kawin bibas Sang betina bisa menghasilkan telur 3 hingga 5 butir Setulah beberapa jenis pohon saya Jadi cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat ya Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai Saya memberi informasi versi saya Jika ada salah satu kata-kata Saya mohon maaf ya Maklum saya Pengkatro Diomongannya si Belanggung-belanggung Tera Anjat Setulah-setulahku Insya Allah Itu informasinya ya Buat harganya Dan buat ciri fisiknya 12 jenis poxai Terima kasih Setulah-setulahku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicau Mania Indonesia Ya